50 klien sebulan dikali 2 juta, 100 juta. Jadi setahun cuma 1 M. Kurang lebih. Sekarang gimana ceritanya 1 tahun, tapi bisa beli saham pabrik skincare 10 M. Pabrik skincare nggak ada yang 10 M. Satu itu kan. Kalau 1 M bisa beli saham 10 M, itu dari mana juga? Gue jenguk-jenguk. Intinya ini perusahaan yang udah hampir kayak Tuhan. Jadi semua bisa dikerjain. Jadi dia bilang di lagunya jangan atur Tuhan, Tuhannya dia sendiri. Ini yang lucu. Keempat orang ini yang mundur akhirnya. Oke. Karena intinya mereka nggak mau kena PT yang banyak masalah. Oke. Mereka kalau tahu naturnya sabar, yang setiap kali setor pajak juga nggak pernah lengkap, selalu alasannya adalah gampang. Kamang? Pembetulan. Pembetulan, pembetulan. Dia kena mau pajak. Iya, iya. Bukan cuma itu aja, bro. Fritz Rutapea aja itu hampir jadi korban. Anaknya Bang Hotman. Anak bungsi Bang Hotman. Kenapa? Tidak jangan tanya, Tanya dokter Ica. Guys, hari ini aku udah tengah seorang pengacara yang luar biasa banget, yang dilaporin tiga kasus oleh Bang Sony. Tepuk tangan dulu, bro. Mal Arief Edison itu harus ditepuk tangan ini, ya? Itu suatu prestasi, ya? Pertama kali soalnya. Tapi lu bukan korbannya, kan? Lu pengacara korban, kan? Lu pengacara korban. Dia laporin dulu, ya? Jadi sama, kalau kita buat analoginya gini, nih. Kalau misalnya dokter punya klinik dan susternya salah ngasih obat, pasti kan yang dituntut siapa, dong? Guenya dong, klinik gue dong. Exactly. Iya, kan? Ini pengacaranya, ya? Ini pengacaranya. Korbannya gak dilaporin? Kagak, klien gue gak. Artinya kan, yang sialnya ada dapet, klien gak gitu, ya? Bukan. Yang dituntut, artinya suster lu terus, nih. Suster lu yang salah bukan kliniknya, tapi susternya dilaporin terus. Masih bening susternya, ada relate-nya sama sih. Tapi kalau yang dilaporin pengacaranya, agak aneh. Kenapa gak tetangganya ingin dilaporin? Nah, tapi gue tinggal tanso, serbanya. Kan kita, aduh. Yaudah, kita disolimi di bulan Ramadan ini, kita melampuni aja, bro. Oh, lu ampunin. Jadi lu maafin, dong? Maafin gue. Lu maafin. Karena ini junior gue dihaping, ya, kan? Oh, itu junior lu dihaping. Junior gue. Oh. Dia 2022. Oke, oke. Lu percaya gak sih dengan dia kaya, katanya? Eee, seribu persen, tidak. Bukan seratus lagi, bro. Sorry, ya. Seribu persen. Masa sih? Gak lebih dari itu. Jadi kalau dibilang mirip sama pers, ya, agak mirip-mirip. Jadi begitu gue dilaporin, gue mikir. Berarti semua lawyer di negara ini, yang membuat legal opinion, pendapat hukum, dan semua pers yang ada di media, wajib dilaporkan. Karena, begitu orang gak seneng sedikit, langsung dilaporin. Ya, bukan ada immunity, kan, sebenarnya, ya, kan? Kalau misalnya kita belain klien, kan asal punya etiket baik, kan gak bisa dilaporin, kan? Memang gak bisa. Itu kan, kalau kita bilang immunity kan nanti, kasihan teman-teman netizen nih, yang gak nyampe, maksudnya, yang gak ngerti. Waktu kita ngebelain klien kita, selagi dalam etiket baik membela klien kita, dan tidak melanggar hukum, maka seorang pengacara tidak bisa dipidanakan. Bener ya? Pidanakan gak bisa. Oh, dokter loh, gila. Gak bisa. Bener ya? Bener. Jadi mau dilaporin ke polisi gak bisa, dituntut di pengadilan juga gak bisa, itu tidak pasti. Tapi kok dilaporin tiga kali? Lah, udah wana ya? Ya, mungkin dia pengen kenalan sama saya juga. Oh, pengen kenalan. Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Cuma di grup. Oke. Di grup WA. Oh, cuma di grup WA. Iya. Lagi, 4 juta bikin PT jadi. Kan begitu. Iya. Dia promosinya begitu, kan. Oh, iya. Sorry, brother. 2019, gue punya aplikasi pertama tadi, no wall tuh. Core-nya sama. Sama kayaknya dia. Bikin PT juga, my lawyer. Itu kenapa gak segeri dia? Kenapa? Karena gue edukasi klien gue. Pak, apa bener? Cuma 4 juta? Enggak, Bu. Ibu kalau bikin PT, mesti ada modal dasar. Minimal 50 juta, sesuai dengan undang-undang PT. Titik. Oke? Berapa lama apa saya bisa bayar? Bu, sebagai profesi hukum, kita harus buat pernyataan kepada kumham selama setahu. Jadi kalau ibu gak yakin usaha ibu ini profitable, jangan buat PT, Bu. Oh, jadi bukan 4 juta langsung jadi PT kayak gitu, Bu? Enggak, sembahangan, brother. Makanya kan kalau gue liat, wah ini orang cuma jualan. dia bodo amat tahun depan seribu orang masuk udah gitu tutup semua. PT-nya dia gak pikirin. Army-nya kan hit and run punya. Oke, oke, oke. Jadi lu muncul di sini kan ngelindungin koban nih kan, jadi pakaian koban kan. Itu tuh, apa sih? Kasusnya apa sih? Boleh gak sih ceritain? Banyak ya. Kayak misalnya, pertama kan, dia kan iklan lewat high five. Yang which is, itu bukan merek dia. Dari 2021 kan. Lu tau dari mana itu bukan merek dia? Oh jelas, banyak buktinya. Apa? Karena gini, sebenarnya gue kenal juga dengan pendiri-pendiri yang dulu. Oke. Katanya ada lima orang nih yang dicerita ke gue. Yes. Oke. Terus? Lima orang masing-masing 20 juta. Oke, modalnya cuma 100 juta nih. 20 juta doang, 100 juta. 100 juta modalnya. 100 juta modalnya. Di sahamnya ditulis masing-masing 20 juta. Tapi yang setor cuma 4. Masing-masing 25. Sabar nggak setor. Oh. Karena dia ditugaskan untuk mengurus. Tapi lima ini ada 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 abangku nggak? Ada bang John nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Oke. Terus? Flashback dikit ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Terus, begitu usaha itu jalan, di 2020 mulai dapat klien, ya kan? ditugaskanlah Sabar Tobing untuk mendaftarkan merek Haifa atas lama perusahaan. Tiba-tiba didapati kalau ternyata Sabar Tobing menyalahgunakan. Ya, menyalahgunakan kepercayaan itu dan pas dicek di diri JAN Haki, didaftarkannya bukan atas lama perusahaan, tapi atas lama pribadi. Oke. Itu awal mulanya ya, Bro, ya? Iya, iya, iya. Konflik ini udah mulai tercium nih. Iya, iya, iya. Dimintalah dia baik-baik untuk tolong ganti ke nama perusahaan. Iya. Tarsok, 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 sampai akhirnya masuk si JAN. Iya. Jadi, sales manager di situ. Iya. Kerja, ya? Kerja. Slip gaji gue ada soalnya. Oh, iya, iya. Bagaimana gaji? 5.500.000, Bro. Komisi dia luar biasa, Brother. 25 juta. Oh, oke. Tapi, kita jangan mesen lu sana. Oke. Intinya adalah, lo tahu semua yang cek-cek. Sorry, Bro. Kita lawyer ya. Kita bertindak berdasarkan fakta bukti. Oke. Nggak ada bukti, nggak ada fakta yang valid. Nggak bakal ngomong, ya? Nggak bakal proceed. Dan gue nggak bakal speak. Oke. Makanya semua laporan polisi ini gue yakin nol. Gitu. Oke. Gue yakin sekarang nih, di acaranya ini. Pasti nol. Nggak mungkin ada yang bisa dilanjutkan. Oke. Itu aja. Jadi, makanya gue santai banget. Jadi, di saat itu udah diminta tolong baik-baik. Dia ngomong, ya oke. Intinya kan, masuk kerja nih si Henry John. Nah. Sebenarnya, teman baiknya sabar juga udah mampir ke tempat saya. Menceritakan semuanya. Bahwa, gimana saat waktu sabar ini ditolong sama keempat pendiri yang lain. Sabar merasa sangat tertolong karena dia sampai bunuh diri. Oke. Tapi dia dibantu lewat high five. Jadi, punya penghasilan IP. Di situ, bro. Oke. Tapi ternyata mereknya diswitch kan. Disalahgunakan. Padahal daftar mereknya juga bukan pake uang dia. Gitu. Skandal berikutnya terjadi, brother. Mulailah yang namanya pembayaran dari klien ini nggak masuk ke rekening perusahaan. Oh, ya? Yes. Sabar dan Johnny ini membuat rekening terpisah. Sorry ya. 400 juta misalnya nih. Pemasukan dari perusahaan. Satu bulan. Itu untuk dipotong komisinya si John bisa 40 juta. Dan beban-beban yang lain. Ujung-ujungnya yang dikasih ke pemilik empat yang lain itu cuma 40 juta, brother. Can you imagine 160 juta itu buat apa aja? Oke. Oke. Berarti lo dapet pasti info dari salah satu dari empat ini. Empat-empat ini gue dapet, brother. Bukan salah satu. Gue salah satu. Empat-empat. Makanya kalau gue udah ngomongin ini udah pasti valid. 100% valid. Ini empat-empatnya klien lo yang jadi korban. Bukan, kan? They're my friends. Oh, mereka temen lo is okay. Tapi ini sekarang perusahaan-perusahaan siapa nih? Empat orang itu masih ada atau enggak nih? Atau di hijack nih? Di hijack, brother. Jadi gak diakuin langsung dikeluarin kayak gitu ya? Jadi gini. Ini gue nanya ya. Bukan gue pernyataan ya. Jadi tolong jangan laporin gue. Gue nanya. bro Richard nanya fakta. Ya kan? Gue jawab fakta. So basically sebenarnya kita cuma ngomong fakta nih. Lu yang ngomong fakta, gue nanya. Disclaimer. Ya, betul. Disclaimer kita tersama nih ya. Jadi, bisa dibilang hijack, hostile, keren-keren seperti itulah. Jadi udah akhir 2020 gitu, masuklah tahun 2021 nih. Mulai nih yang lain minta nih, mana laporan keuangan, segala macam. Data-data gak paradikasi, brother? Data-data tidak paradikasi. Sampai suatu ketika yang namanya Mokhtar, suaminya Sindikurniawan. Karena Sindikurniawan itu menjabat sebagai komisaris utama, makanya suaminya wakil dong. Pasti dong. Karena diminta maik-maik dengan paradikasi, itu data. ya dia ambil lah. Karena kantornya juga pakai rumah dia. Oh gitu? Iya. Enggak dibebanggam biaya sewa, brother. Sampai segitu dia tolongnya. Ya mungkin kalau lu ini gitu, juga lu sayang hati kali. Gua hangat ya. Sorry ya. Di balik. Titi-titi-titi-titi. Oke. Oke. Ya oke. Berarti, waktu dia ngambil data-data perusahaan, wakil komisaris utama, Ibn Hafno, undang-undang yang memberikan kewenangan. Secara PT-nya itu wakil komisaris utama? Iya, komisaris utama bisa nunjuk siapa aja dong. Jadi wakil dia, apalagi suaminya sendiri. Oke. Begitu dia ambil data-datanya, anehnya sabar tersinggung. Marah lagi. Kenapa lu ambil data-data tanpa seizin gua? Hah? Kok jadi dia yang berkuasa? Itu udah tahap kedua. Kecurigaan lu masih jadi. Oke. Gitu. Jadi, sampai sabar topik ini mengancam akan mensomasi. Iya, keempat pendiri yang lain. Oke. Unik gak coba? Masa komisaris disomasi cuma gara-gara gak lupa data? Oke. Logikanya di mana? Oke. Ya kan? Oke. Sampai akhirnya udah gak tahan yang lain. Ini udah terlalu potor begini nih. Ya kan? tiap hari ya mereka merasa disolimi terus dong pastinya. Gitu loh. Merek udah dipegang sama sabar, terus perusahaannya mau dilepas. Ya intinya sabar ini yang menawarkan yaudah deh, lu ambil aja tuh perusahaannya. Oke. Iya kan? Tapi kan yang lain mikir, perusahaan ini kan selalu dekatnya sama masalah hukum bro. Iya. Iya kan? Tapi kalau buat dagang, bisnis pasti pakai brand. Karena intinya mereka gak mau kena PT yang banyak masalah. Oke. Mereka udah tau naturnya sabar, yang setiap kali store pajak juga gak pernah lengkap, selalu alasannya gampang nanti. Gila. Pembetulan, pembetulan. Dia kan nolok pajak. Iya iya. Katanya kan ada CTL, CTAP kan gitu kan. Benarnya kan? Nah kan kelasnya gue yang ajar. Oke. Jadi kan sudah lah ya, kita harus bahas dulu lah. Biar jangan bercapang. Cuma maksudnya intinya akhirnya yang lain, daripada merek udah diambil sama dia, terus perusahaan yang tanda kutip banyak baunya, diambil sama 4 orang ini, akhirnya 4 orang ini, yaudah ini buat lo aja, lo balikin aja saham kita. Oh, itu sedahnya sejarahnya. Dan uniknya, yang dibayar cuma sindikurniawan, 20 juta. Yang lain, tidak dibayar, Tapi diminat tanda tangan lo ras kuitansi. kok mau? Dijanjiin, bro. Dijanjiin. Tapi sekarang gak bayar. Sekarang gak bayar. Mau nombor HP-nya semua ada, tas saya kasih. Mau buget juga males, cuma 20 juta, gila. Benar. Dan itu udah beda tahun. Kasih cincin nyoksek lah. Awal 20 juta, ya kan? Belumnya sekian maun, masa sama juga 20 juta. duit orang ya, apa-apa. Oke. Nah, itu yang titik pertama ya. Oke. Sleknya tuh ya. Nah, ya di, udah gitu mereka berjualan lah mereka. Jalan lah ini sih sama si John. Dengan catatan akta jual-beli sahamnya, katanya dilunasi. Tapi tidak ada tanggal transfernya. Oke. Dia berpikir dengan menjebak dengan ada kuitansi, kelar. Padahal salah. Bukti sebuah transaksi itu adalah mutasi. Hal ada transfernya, benar lah. Oke. Bukan kuitansi. Gue nggak tahu dia belajar di mana lah gitu. Oke. Jadi, akal-akalanya udah mulai banyak sih bro ya. Maksudnya ya mulai lah buat tahap-tahap awal gitu ya. Cuman maksudnya kan udah ketahuan niatin jahatnya banyak banget. Oke. Dan akhirnya perusahaan ini Pak Sabar tadi dengan Bang John yang pegang. Iya. Yang mana Pak Sabar 70 persen, John cuma 30 persen. Oh oke. Oke. Direkturnya juga Pak Sabar. Oke. Ini juga kejanggalan berikutnya. Anehnya kenapa yang ngelaporin gue tuh si John. Direkturnya, baik-baik aja bro. Sampai-sampai aja. Oke. Dia ngelaporin lu, kenapa? Kan katanya lu ada korban, lu bantuin korban. Ini korbannya kenapa nih? Korbannya. Ya, intinya korbannya ini juga sebenarnya dia nggak tahu. Bahwa sebelumnya adalah klien gue juga. Udah lama. Oke. Ya, mungkin agak terpesona dengan reflexing-nya dia. Mungkin masuklah ke FI. Masuk ini kayak gimana maksudnya? Ya, mungkin beli jasanya. Beli jasanya? Beli jasanya. Katanya lu bisa akunting. Ya udah, beli jasa laporan keuangan. Oh. Dit, segala macem. Ini buat PT kan? Kok tiba-tiba jadi kemana-mana? Iya, makanya. Apa yang dijual juga sebenarnya bias juga. Intinya ini perusahaan yang udah hampir kayak Tuhan lah ya. Jadi semua bisa dikerjain gitu. Oh. Jadi dia bilang di lagunya jangan atur Tuhan, Tuhannya dia sendiri. Ini yang lucu. Kayaknya. Kocak. Tanpa kuliah. Simsalabim kun fayakun mau jadi Tuhan katanya. Oke. Oke, oke. Yang publik tangan kan seperti itu bro. Dijanjiin apa aja dengan kok man lo nih? Dengan klien lo nih? Terlalu banyak sampe gue lupa. Jujur aja ya. Banyak banget. Dari mulai audit forensik, laporan keuangan, kagak beres semua. Itu dikasih semua tuh marah-marah ya tuh. Ke gue. Bayar. Hah? Dibayar. 600 juta bro. Eh, 600 juta. 600 juta. Kayak dikerjain gak? Gak beres. Kan gue yang kerjain. Makanya gue yang lanjutin. Kenapa lo kerjain? Kan kerjain dia. Oh, itu kan klien punya deal lagi apes anggap aja ilang. Kayak kan? Ini diteruskan sampe selesai. Oke. Surat-surat pajak dipanggil sama kan wil segala macem. Gue ya turun. Gitu. Tanya aja kan wil ya. Semua bukti dari negara lengkap kok gimana dia mau bantah? Eh, bukan cuma itu aja bro. Fritz Futapea aja itu hampir jadi korban. Anaknya Bang Hotman? Anak bungusnya Bang Hotman. Kenapa? Karena anak bungusnya Bang Hotman ini adalah temen deket sama Mokhtar suaminya Sinti Kuryawan. Oke. Terus? Jadi dia mau buat PT waktu itu di Bali. Iya. Pakai high five juga bro. Iya. Gue tanya lu sekarang. Ijin PT keluar dulu baru ngurus domisili. Iya. Oke. Jadi buat tempatnya itu mereka ingin sewa punya high five katanya. Oke. High five punya cabang katanya di Bali. Iya. Sewa 200 juta bro. Iya. Iya. Tadi saya nanya lagi izin PT dulu yang kelar atau domisili dulu? PT dulu dong kelar dong. Oke. Baru kita ngurus domisili dong. Gue gak tau soalnya pasti. Gue suka anak buah gue. Iya. Sini ya. Hahaha. Pokoknya PT gue jadi aja pokoknya. Maksudnya Bet, sebelum PT lu bisa nyewa tempat segala macem, ya PT lu harus ada dulu dong. Oke. ini kalau licin gue gak? Biaya domisili dan sewa itu ditagihimu kak. Oke. 200 juta. Iya. Ya Fritz kan gak nanya balik. Mana ada PT gue belum jadi berarti belum minta segala macem. Tung. Gitu loh. Artinya kan duitnya gak ada tapi mau pake duitnya klien. Oh. Buat nyewa. Tapi bener kan? Bener kan? Bener kan? Enggat. Karena karena waktu itu si Sabar sempet ngegas. Dia bilang, eh gue gak takut soalnya papa lu kan. Gitu ya? Iya. Akhirnya. Mungkin dia gak tau apa ya siapa. Akhirnya yang takut siapa tau gak bro? Gak mungkin. Sama-sama batak soalnya. Pasti tau. Tapi mungkin gak tau kan. Unik ya. Yang bilang otapaya-otapaya doang gak tau. Ujung-ujungnya yang ngeberesin malah si John. Dia takut. Dia bilang sama sabar. Cepetan beresin. Oh. Oke. Yaitu kalau gak kasus langsung berada. Oke. Kemarin. Ini yang katanya kemarin ngelibatin Bang Sunan itu apa tuh? Itu klien gue itu. Yang sama? Atau beda lagi? Sama. Yang sama? Oke. Klien lu kenapa? Intinya. Minta jasa hukum. Minta jasa hukum. Sebenarnya. Kok ke high five? Iya karena dia bilang dia bisa segalanya. Anda butuh apa jasa hukum datang ke saya? Anda butuh apa jasa keuangan datang ke saya? Anda butuh apa? Ini ada ini gak? Ada surat perjanjiannya gak ya? Iya. Transfernya masih ada. Tapi cuma ngomong aja. Lisan. No. Ada buktinya. Stroke-nya semua ada. Enggak. Maksudnya tuh ngomong kan perlindungan hukum ada. Raffiq-nya semua ada. Chat. Chat. Tapi gak ada hitam di atas putih telatangan gitu. Ini bener-bener. Buat bukti elektronik itu diterima sebagai bukti yang sama juga sama seperti perjanjian di atas kertas. Tapi gak ada hitam di atas putih kertasnya gak ada? Ya WA dipilih hitam di atas putih juga. Kuitansi gak ada? Kuitansi gak ada. Oh kuitansi gak ada. Klien lu agak-agak ini juga ya. Orangnya agak humble ya. Mungkin terlalu percaya ya. Di chat-nya itu mereka saling bergantian ya bro ya. Oke. Jadi ada yang sabar kontak ke mereka. Ada yang kontak ke mereka. Oke. Dijanjikan jasa hukum. Oke. Dijanjikan jasa hukum. Jadi 800 juta itu sebenarnya sampai ke pendampingan intinya buat setahun deh. Oh. Didampingilah. Diwakili semua keperluan hukumnya. Oh. Ternyata cuma satu bulan kerjanya ya. Oke. Tetap juga nilainya sama. 800 juta bro. Tapi gak keluar suat kuasa gitu. Ada. Kan? Ada kuasa gak ada. Dari mana? Dari Sunan. Oh. Sempat keluar. Dari Sunan. Dari Sunan. Oke. Terus transfernya tapi ke High Five. Bukan ke Sunan. Ya mungkin kan dia broker mungkin kan. Nah itu ya gak boleh. Kenapa? KBLI-nya gak ada. Oh. Gak ada. Gak ada. KBLI yang ada di perusahaan Limah Sekawan ini itu untuk broker perdagangan barang. Oke. Jadi yang saya lihat dia nih ngeliat KBLI 5 digit gak ngerti. Dia pikir broker-broker bisa buat semuanya ya. Oh. Padahal kepala 4, kepala berapa itu kan dari 5 digit lu ngerucut dulu bro. Lu ngeinduk ke yang 4 digit, ke 3 digit, ke 2 digit, dan 1 digit kan. Oke. Konsepnya seperti itu sistem penomoran sistem penomoran untuk KBLI. jadi untuk jasa hukum itu kepala 6. Oke. Dan dia gak ada. Terus korban ini lapor ke lu, terus lu kayak gimana lu buat katanya lu ketik apa namanya press conference-nya belum lu press conference-nya. Yes. Dia sudah conference gitu ya. Exactly. Bener. Bisa di Google kan. Buktinya banyak karena enggak, gue nonton. Gue tuh penasaran. Lu ketik ya. Gue bayangin kayak gini ya. Gue ketik ya. Gue mau press conference nih mau ngomong gini. Tanggal 15. Tanggal 15 Februari. Habis valentine itu ya. Iya, habis valentine. Lu ketik. Habis itu ketik. Habis itu kapan? Tanggal berapa? Tanggal 19. Dia langsung bawa itu ke press conference-nya yang di Selain City. Ngomong-ngomong kayak atas ini lu sudah conference belum? Belum. Baru lu ketik. Baru lu ketik. Dia teman-teman kayak mana ya? Kayaknya teman media bro. Gitu. Karena mungkin kayaknya gue ada niat buat press conference. Iya kan. Mungkin orang media gue minta apa aja sih bukti awalnya. kan gitu kan. Oh. Ter-share gitu ya. Ter-share. Oke. Tapi lu belum ada statement sedikit pun. Karena dia punya link kan ke KH Entertainment. Oke. Yang kisah hidup itu. Oke. Dan lu belum baca ini? Belum ke-publish. Dia sendiri yang yang publish ini? Bisa di... Kayak gitu. Makanya dia yang publish. Terus habis itu dia ngelakuin. Gue yang cemarkan sama sama baik. Iya gak? Jadi dia yang sebar luas kan gue yang cemarkan. Kan hebat terus. Itu kayaknya Indonesia terlalu pinter lah buat ngerti hal seperti itu. Terlalu sederhana. Lu ngegejek pake apa? UITI. 30-30-31 kan. 30-30-31 oke. Tulisan. Tapi kan tulisannya terpampang di depan umum. Udah gitu ya. Kemarin 4-8 tahun lagi nih. Walaupun kemarin. Gue nih S2 loh. Pencepan nama baik. Soalnya selesai dari WS2 loh. 30-30-31 itu 30-30-31 itu tulisan tapi ada di pampang depan umum. Kalau tulisannya cuma di bawah doang. Gak bisa. Gak ada unsur publisitasnya. Iya. Orang boleh aja ngetik apa aja dong. Iya. Masa orang ngetik langsung ke dalam pasal. Dari mana logikanya? Iya. Dan gak dipublikasikan gak bisa pasal 27 gak bisa masuk. Ini yang baru yang kemarin. Lu ngomong yang mana dulu nih. Yang pertama apa yang kedua nih? Yang pertama yang lu ketik tanggal 15. Yang lu ketik tanggal 15. Harusnya gak bisa. Harusnya ya. Tapi aduh ya. Publish. Tapi gak tau ya. Dia yang publish. Betul. Kalau bro liat di Google aja. Itu di CNN segala macem. Itu gue baru tahun 20. Oh baru tanggal 20-20 setelah dia publish ya. Setelah dipublish dia tanggal 19. Aduh deh. Kok duluan dia? Paget gue orang-orang cap. Kok bisa? Wah. Ini empat. Masul-Nan. Berempat kan? Masul-Nan. Pak John. Sabar. Yang sebelah sini Maci gak gak sabar. Gue keduluan nih. Keduluan gue. Dia yang publish. Udah gitu. Tiba-tiba dia jadi korban. Wah. Luar biasa. Ini gimmicknya. Tipe-tipe. Iya. Itu cuma dia doang yang di-entertain. Itu satu ya. Itu satu ya. Tapi kan lu kok pengacara. Kenapa gak korbannya? Kita kan mewakili korban. Ini kalian harusnya klien gue. Iya dong. Yang dilaporin. Itu gimana ceritanya? Kayak yang tadi gue bilang kan. Yang dibidik bukan susternya salah. Tetangga kliniknya ya. Yang dibidiknya. Yang dibidik bukan kliniknya ya kan. Atenanya tapi susternya. Susternya dibidik terus. Masih mending susternya. Kalau dibidik. Yang dibidik tetangganya. Sopir susternya ya kan. Itu yang pertama nih. Terus yang kedua. Laporan dia apa lagi? Terus satu lagi. Tiga lagi. Dua lagi tuh. Nah yang kemarin itu baru UITE. Kemarin hari Selasa. Yang 10 pagi. Di Polda. Oke. Apa? Karena soal perihal mobil. Oh. Gue nonton Viti lo. Terima kasih dokter. Nggak bilang mobil dia cuma satu. Atas nama dia. Ini kata dia ya. Bukan kata gue ya. Sorry. Gue clarify ya. Ini tuh kata dokumen negara. Oke. Sekali lagi gue bilang. Semua yang gue katakan itu berdasarkan bukti dari negara. Oke. Oke. Begitu gue bilang itu hanya satu yang atas nama John. Artinya memang cuma satu yang atas nama Henry Kurniady. Bukan John ya. Oke. Yang lain? Yang lain ada PT. Martaguna. Dan gue udah download juga. Gue dapet juga informasi bahwa PT. Martaguna itu nggak ada urusan sama dia juga. Engga. Andai pun atas nama PT. Martaguna sekawan. Kan dia cuma 30%. Oke. Dan bukan atas nama dia juga. Jadi gue nggak salah. Mobil atas nama Henry Kurniady itu cuma satu. Pajero. Yang Alphard baru dibeli. Gue nggak tau bayar RDP-nya pakai duit klien gue juga atau bukan ya. BMI. Kalau itu gue bisa indikasikan 90% bayar RDP-nya pakai duit klien gue. Sekarang di tahun 222. Pake duit apa? Duit klien gue. Oke. Yang ditipu itu kemarin. 1,8 cukup. Tapi pakai nama siapa? Kalau pakai nama dia punya dia. Mau pakai duit siapa? Nggak jadi masak. Pakai nama PT. Pakai nama PT. Iya. Oke. Artinya bagi indiknya cuma 30%. Oke. Oke. Kayak gitu punya. Terus dia ngelaporin dulu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Padahal yang ngomong-ngomongnya fakta semua. Terus lu ada lapor nggak sih ini? Apa baru pilih spread conference tuang sudah kena lapor tiga lu? Iya. Sudah lapor lu? Banyak yang minta gue lapor. Belum? Belum. Dan gue nggak ngasal. Saya buat apa gue lapor? Dia udah buat laporan. Ini duluan dia cepetan. Jadi ada satu hal yang jangan lupa, brother. Hukum itu adalah pedang berbata dua. Begitu laporan dia nggak valid, itu akan dipakai untuk ngelaporkan dia balik. Oke. Ilmu Taichi gimana? Kita nyerang pakai tenaga lawan, bukan tenaga kita, bro. Oke, oke. Biarin dia yang capek, nggak apa-apa. Jadi lu sebagai pengacara dari korban, ini ketik-ketik doang. Belum mau kompres, dia sudah kompres. Terus lu baru mau ngelaporin, dia laporin lu tinggal. Cepet ya dia. Lu harusnya. Gencep lho. Padahal gue tuh bertanya-tanya terus dengan lu kan. Gue nonton Viti ya kan. Ya kan kita sama-sama tau lah. Kadang-kadang kita bikin konten. Ya kan? Ya gue ngeliat kan, eh ini ngomongin ini. Ya laporin aja. Menurut gue sih ya konten aja. Nggak bisa masuk juga. Soalnya kita ngomongin konten pemberitaan hoax kan. Hoax kan cuma hoax negara. Nggak bisa dong. Hoax cuma bohong ngomong. Ini mobil saya. Eh ternyata bukan mobil dia. Bisa dipindahin. Gila aja kalau misalnya gitu punya. Nggak bisa dong. Tapi kan gue liat Viti lo. Konten lah. Kayak gitu punya kan. Tapi dia laporin lu hoax juga ya. Iya. Sebenarnya memang kalau ditanya buangnya apa enggak. Tergantung dari niatnya bro. Karena di pidana itu kan yang dilihat mens rea kan. Bang Otoa si Buen seringkali ngajarin kalau niatnya nih banyak atau apa. Banyak atau jahat maksudnya gitu ya. Iya. Kalau dia dengan cara dia flexing, dia bertujuan untuk mendapatkan investor-investor baru. Seperti klien gue salah satunya ya. Iya kan? Lo ngayangin aja berapa banyak forbannya nanti. Sekarang aja dari anak hippie udah ada dua yang ngelapor itu gue. Kenapa? Utang lah dibayar satu. Dua. Oh masa sih utang lah dibayar? Buktinya ada. Nggak ada. Nggak ada lah. Cincin Allah. Nih, 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 Nih. Jadi ya makanya. Ini kan makanya apa ya. Satu hal yang lucu ya. Karena hippie itu kan besar. Iya kan? Puluhan ribu pengusaha. Apalagi ya hampir ratusan ribu sih. Karena kan Bang Sandi, Bang Eric Thohir. Semua dari sana semua. Jadi kan kita semua ngerti loh. Maksudnya this model tuh nggak ada yang seperti itu. Setting margin, profit, semua segala macam. Nggak ada yang nggak masuk akal lah. Dari Viti itu kan, sorry. Bukan Viti ya, itu YouTube ya? Iya, iya, YouTube. Kan dia bilang kan dia bisa dapat 50 klien sebulan. Iya kan? 2 juta. Kayak tadi ya. 50 klien sebulan dikalkan 2 juta, 100 juta. Yang mana setahun cuma 1 M. Kurang lebih. Tapi dia bisa beli saham pabrik skincare. 10 M. Kan gitu. Pabrik skincare nggak ada ya 10 M. Satu itu kan. Pabrik-pabrik kan mungkin bisa. Gue punya pabrik jadi gagal. Kalau 1 M bisa beli saham 10 M itu dari mana juga? Gue juga bingung. 200 juta sebulan. 100 juta sebulan. 100 juta sebulan. Setahun 1,2 M. Bener. Beli saham pabrik mungkin 0,00 sekian persen. Beli saham pabrik. Beli saham pabriknya nggak ada. Jadi nggak habis. Ya kita nggak ada yang tau. Mungkin 0,00 sekian. Oke, saya antar bener deh. Kita nggak bener ya. Dia nggak bener. Dia bisa beli 10 M. Oke. Tapi kok kenapa setoran pajaknya nihil? Ah beneran. Yang atas nama PT Dewas Kawan Nihil. Yang atas nama Handicore-nya ada juga nihil. Nihil. Nihil, bos. Mana nih? Ada bukti nggak? Ada. Ini gue baca ya. Silahkan. Baca ini bongkar rahasia negara kayaknya nih. Ini gue cuma baca yang disini disuruh baca soalnya. Nama 5... Indonesia. MPUP ada tahun pajak 2021. Pembetulan ke 0. Status Nihil. Nominal. Nol. Apa ini artinya? Nggak ada transaksi atau apa ini? Kalau nihil ini artinya nggak ada penghasilan. Nggak ada penghasilan. 2021. Mungkin 2021. 2022 melendak. Gue positive thinking terus. Yang diainya ada. Kita coba ya. Ini yang. Tahun pajak 2021. Pembetulan ke 0. Status SPT nihil. Nominal 0. Siapa yang ditipu? Siapa yang dirugikan? Negara? Atau bukan? Oh mungkin. Saya nggak pernah ngomong deh Pak. Dia mungkin ikut TA. Laporan lagi. Nah gue masih tinggi-tinggi aja ikut TA. TA maksudnya belum dirilis lagi. Soal seri mulia nih. Tapi kan jangan kuat. Dia kan Tuhan. Dia bisa ikut TA dia sendiri nanti. Ah masa sih gue nggak percaya nih. Editan ini pasti. Ini editan. Pas sih abang gue nggak bayar pajak. Pajaknya nol. Gue sih agak miris waktu lu bilang ya. Maksudnya 2021-2022 sahabat lu masuk penjara. 2003 gue bilang banget John katanya ya kan. Gue sih cuma. Gue undang lu kesini kan untuk kelarifikasi. Paling kan untuk kasih tau. Apa yang terjadi. Apa yang diperseharakan. Supaya dia juga bisa klarifikasi lah. Kayak gitu punya kan. Dan orang jadi lebih berhati-hati. Karena kalau saya alas kan. Sifat alami mereka kan. Penjual. Membangun narasi. Oke. Membangun cerita. Tapi kalau lawyer brother. Itu kan fakta semua isinya. Oh oke. Semua tuh dagingnya semua. Lu membuka semua segala macam. Siap. Nggak akan kebukti salah. Nah yang kata lu itu. Apa namanya. Jualan skincare. Kenapa? Kenatimu. Kayak gimana suceritanya. Oh iya itu anak IPMI kan. Dari November. Kan katanya. Sebulan punya skincare. Artinya ini sebulan keluar dong. Iya. Begitu dibayar. Skincarenya jalan. Kayak gitu. Dia beli jasa skincare nih. Iya intinya kan. Maklon kan. Nah bulan November. Nanti itu dia dua. 2022 betul. Oke. Nah dia nih. Putra bungsu. Dari yang punya kooperasi Nasari. Oke. Bukannya lumayan. Iya. Oke lah. Triliunan lah ya. Dia beli dari High Five. Di bulan November 2022. Dua dia udah transfer segala macem. Ditungguin sebulan dong. Jadi sebulan. Iya. Jadi Desember dia beli nih. Maksudnya sorry. Dia sewa rukunya. Terus di hire karyawan. Dia enggak. Tapi sampai sekarang gak beres-beres bro. Ah masa. Iya. Ada WA nya kan tadi. Jelas valid semuanya. WA nya enggak WA nya. Dan dia harus membayar gaji buta ya. Untuk karyawan-karyawan ya. Dan sewa rukunya sudah berjalan. Karena skincare-nya belum jadi. Karena skincare-nya. Karena izin Bepong belum keluar katanya. Gue boleh liat-liat ya. Boleh dong. Nanti. Tolong sayang. Nanti. Ini juga boleh dibaca nih. Monggo. Tuh. Selamat siang abang. Katanya kan. Tolong minta tolong apa. Adinda ku. Terus dia bilang. Disini saya buat PT. Skincare dari Haif. Koman ya bro. Gata lu ya. Atas nama istri saya abangku. Tapi izin Bepong ya. PT. Skincare istri saya ini. Sampai hari ini belum keluar. Dari 4 November 2022. Izin PT-nya belum keluar. Izin PT-nya keluar abangku. Tapi. Memang lama ya abangku. Izin ke Bepong. Tanda tanya. Ya. Enggak gitu juga sih. Lama tapi kagak lama-lama banget juga ya. Bener gak sih abangku? Kok lama ya? Berapa bayarnya ini? Kasih bukti transfer. Ini transfernya tanggal 26 bulan 10 ya. Oktober. Oktober ya. 26 Oktober ya. Oktober 2022. Sudah di transfer. Sudah include izin Bepong-nya. Sebesar sekian ya. Pusing saya abangku. Sampai sekarang belum jalan perusahaan skincare saya. Karena belum ada izin Bepong-nya. Tolong saya. Ini bulan Maret. Sudah mau akhirnya. Sudah mau lebaran lagi itu sudah. Sudah mau lebaran. Belum jadi. Belum jadi. Sampai sekarang belum jadi nih. Belum jadi. Ini chat Friday lagi. Masih baru. Tari. Sudah diajakin podcast segala lama aja. Gue dimikin skincare. Dari bulan Oktober, November sampai sekarang belum jadi. Belum. Belum tangan kuasa. Tapi udah calon-calonnya udah kelihatan kan. Dia gak tau siapa yang dia tipu kan. Banyak juga orang-orang kuat pengusaha di negara ini yang ditipu dia gak tau. Itu jualan terus deh pokoknya. Duit masuk. Tinggal berwaktunya mau dakdus. Untung kemarin dia mau nawar perusahaan gue. Gue bilang pikir-pikir ya. Inset the purpose. Gue ini yang pikir-pikir gila lah. Ternyata-ternyataan. Enggak. Kok gak ternyataan. Kalau sampe ternyataan dia gak transfer. Lu lagi ke gue lah gitu loh. Iya. Enggak lah. Terus gue numpirnya. Mbak Hotman. Itu. Sudahin gue itu. Gue harap sama dia. Gue bilang gue pikir-pikir. Gue bilang gue pikir-pikir. Habisnya ada komunikasi. Jadi ceritanya kayak gini ya. Supaya kalian juga tau ya. Jadi ini orang lain nih. Orang lain. Bukan Bang Johnny. Orang lain nih. Ada cerita nih ya. Jadi dia bilang. Ada cerita orang nih. Yang katanya kaya. Ngajakin gue kerjasama nih. Katanya kan. Dia liat Bang Hotman. Beli perusahaan gue. Kan kayak gitu kan. Gue bisa dong. Collab dong. Katanya kan. Kayak gitu kan. Kopi lu aja deh. Kopi lu. Kopi Gatot Kaca deh. Katanya kan. Pertama kali kan. Iya Gatot Kaca. Pertama kali dia mau beli. Ini gue. Perusahaan gue kan. Begitu dia tau kan. Kalau gue valurasinya kemarin. Itu lima tik. Jadi gue Gatot Kaca aja. Gatot Kaca aja. Gue kan bukan. Orang jual perusahaan ya. Maksudnya gue gak pernah ada pikiran. Itu mau jual perusahaan. Gue sedikitpun. Kayak gitu punya. Ya ngapain. Perusahaan gue jalan. Baik-baik saja. Laku. Ngapain gue jualan. Kayak gitu punya kan. Gue jual. Terus. Besoknya lagi gue bilang. Sudah kayak gini aja. Gue bagi profit aja. Jualin. Bagiin profit aja. Kayak gitu punya kan. Gue kasih. Sekian persen lah. Kayak gitu punya. Udah. Udah. Ya ada kesepakatan lah. Dari situ. Ini bukan jualan merek ya. Sekali lagi gue bilang. Gue gak pernah jual merek gue sedikitpun ya. Jadi kayak bagi fee lah. Lo promosiin bagi fee. Kayak gitu punya kan. Sudah deal nih. Sudah deal. Tiba-tiba dia menghilang. Menghilang. Anak buah gue chat kan. Gak dibalas. Anak buah gue chat lagi gak dibalas lagi kan. Yaudah. Cuma gue chat deh. Kayak gitu punya kan. Gue chat. Gak dibalas. Gue telepon. Kagak diangkat. Gue pikir-pikirnya. Salah gue HP. Menghilang dia. Salah gue HP. Gue bilang kan. Salah gue HP. Tapi bini gue langsung ngomong. Dia bilang. Wah ada bagusnya juga. Itu sebenarnya etika tidak baik. Seorang pengusaha yang baik. Walaupun kita tidak deal. Tidak setuju sekalipun. Itu ada pangkal dan ada ujung. Paling gak kita kasih tau. Oh sorry bro. Kita gak deal. Karena angkanya jelek. Atau angkanya. Bagus gue. Kusibuk banget. Atau apa. Ada lah kayak gitu punya. Bukan etikanya tuh ada. Dan ketika etikanya tidak ada. Dia bilang. Makanya ini ke depan akan beresiko untuk terjadinya konflik. Betul. Nah itu tuh bener-bener ngingetin gue banget. Oh iya ya. Ngapain gue? Gue cari konflik kan. Gue pun cari duit. Bukan cari konflik. Iya. Cari untung lah gak? Iya. Cari untung gitu. Setelah denger cerita lo untung ya? Untung. Syukur lah gak? Wah bikin-pikir. Syukur. Karena kan gimana juga di hukum itu berlaku. Sorry. Di hukum ya bro ya? Itu berlaku yang namanya prudence. Kehati-hatian. Itu penting sekali. Gue hati-hati banget. Gue hati-hati banget. Jadi kita tau persis mana orang yang prudence. Mana yang kusus. Yang hati-hati gitu ya. Di awal udah dicek dulu semua legalitas. Itulah makanya ya kita mencegah lah ya. Jatuhnya berbagai korban berikutnya gitu lah. Oh. Oke. Berada. Kedepan gimana bodit? Ini tiga lo. Anceman 10 tahun penjara. Mau dia bikin 30 jangan lalau. Lu tau gak? Gue ditipin. Kan gue ngarepin duit balik sebenarnya. Masa dia ngaku? Salah. Dia minta ngaku lah. Oh iya. Sebentar ya. Tidak ngarepin duit balik. Ini lo laporin perdata? Dari tanggal berapa ya kemarin? Ya sidang pertama tanggal 14. Kenapa perdata? Kenapa gak pidana? Sekali lagi brother Karpin. Tunggu maaf tadi. Dan sorry ya. Kita lawyer ini mengajarkan ke klien kita. Untuk memperjuangkan keadilan. Keadilan dimana? Di perjuangannya? Di kepolisian atau di pengadilan? Ya kan kalau polisian naik ke jaksaan ya ke pengadilan juga. Ya tapi kan di kepolisian itu kita memperjuangkan dugaan. Menjadi sebuah tindak pidana. Oke tapi kan kalau pidananya jelas kan lebih mudah kepadatanya. Ada pidananya gak nih? Kalau menurutmu? Pidana ada. Langgar pasal pajak ada. Ke negara ada. Merak juga ada. Kita gak laporin. Bro kalau perbuatan melanggar hukum yang terlalu banyak. Multiple lah ya kita bilang ya. Itu kita golongkan menjadi perbuatan melanggar hukum saja. Dan gugatan perdata untuk menyita aset. Oke. Jadi lu pilih perdata. Yes. Dirugikan 1,8 M. Plus-plus jadi 3,9. Kalau lu tuntut 3,9 M. Silah sedikit lah cincin doang. Tujuan kita bukan duitnya juga. Kita mau diminta maaf aja. Lu mau diminta salam. Entah lepas cincin aja kasih. Semoga ya. Kalau langsung dia. Kan kita harus tarifikasi dong. Valid apa enggak? Mesti dibuktikan. Tapi ini sudah sidang pertama. Sampai kuningan bro. Sudah. Ini sudah sidang pertama. Pertama sudah. Tanggal 14. Next tanggal 30 guys. Mediasi dong. Ya kita lihat lah ya. Ada nyatanya enggak? Kalau memang dia gak ada, kita gas terus. Oke. Optimis ya? Optimis sekali. Ketika lu tadi apa? Bulan Mei, Sita? Harusnya sekitar Mei Juni. Oh pantas lu tahu harta-harta dia. Karena lu mau masukin ke Gugat Sita ya. Mungkin harus tahu hartanya. Baru bisa kita Gugat Sita. Iya, iya. Pantes lu cari tahu gitu ya mobilnya. Makanya kan itu valid. Pasti. Iya, iya, iya. Gue ngerti. Soalnya kan dia mau masuk Gugat Sita. Iya. Kalau dimasukin punya orang lainnya gak bisa disita juga. Enak aja lu punya Gugat Sita. Ntar lu masukin mula kan. Itu merek dagang Gatot Kocok. Gue Sita. Enak aja itu punya Gugat. Kalau punya PT Barta Guna ya gue gak bisa Sita bos. Iya, atas nama dia yang bisa. Mas Kawan bisa. Makanya lu cek-cek siapa apa aja yang punya dia gitu ya. Gue gak punya dia berada sebenarnya. Yang kita targetkan kan sebenarnya PT, 5 sekawan, dan pengurusnya. Oh. Jadi sasarannya bukan dia. Sasarannya bukan dia. Tergugatnya bukan dia. Bukan. Awalnya bukan dia. Dia menjadi tergugat karena dia menjadi pengurus. Oh. Jadi 5 sekawan dan pengurusnya. Iya. Tergugat 2, 3, 4-nya ya. Sabar dan Harry Kuryadi. Oke, 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 oke. Kita minum kopi dulu lah. Kopi yang hampir aja turnodai. Hampir juga nih. Ini kopi paling hits nih. Ini kopi stamina laki-laki. Penjualan tertinggi di bulan Januari dan Februari. Gue percaya. Karena dokternya mau. Memang benar. Lu mau cari kopi yang lebih hits daripada kopi Gatot Kaca. Untuk stamina laki-laki ya. Bisa ningkatin stamina laki-laki. Anti gravitasi. Oke, berapa hari stamina-nya? Tiga hari. Gue sudah pernah minum sendiri hari ya. Gue sudah pernah minum sendiri. Tiga hari itu satu seruput apa satu gelas? Satu gelas ya. Lu minum ya. Rasanya pengen lagi. Ya jadi gede-gede lagi. Kalau sudah selesai pun masih bisa lagi. Candu ya? Bukan candu. Bukan candu. Masih bisa lagi. Biasanya kan kitanya masih mau tapi kagak bisa. Ini masih mau dan masih bisa. Oke, berarti langsung refill. Iya, masih bisa refill. Dan enaknya bertahannya dua sampai tiga hari dan nggak pakai deg-degan. Ini serius. Gue sendiri pernah coba. Nggak karena jantung lho? Nggak. Nggak. Pakai deg-degan. Aman banget. Karena ini kan masih ingrediennya go. KVN rendah. Aman untuk sakit mah. Untuk diabetes. Direkomendasikan ya? Hampir. Hampir aja dibeli dia. Bukan dibeli dia lah. Hampir aja ternodai. Hampir aja ternodai. Gue dari awal nggak akan berubah. Memang kita konsepnya tetap membuka kesempatan. Kita cuma ingin kalau dia salah yaudah dia ngaku aja. Oh, lu pengennya dia minta maaf. Ngaku. Ya pasti. Ngaku minta sama lu ya. Gue. Lu maafin. Penjaran ini. Maafin loh. Oke. Kan dia nggak tahu soalnya. Dan kita udah kuliah panjang-panjang ya kan. Iya. Kalau bisa diselesaikan dengan maaf, ngapain kehukum. Betul. Oke. Oh baik hati. Cusin banget. Dia bisa berkarya lagi kok sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Lalu diajak collab mau. Kalau tujuan yang baik boleh. Oke. Oke. Thank you Pak Garif. Thank you. Mudah-mudahan aman. Iya. Nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan bisa tetap membantu banyak korban. Thank you. Terima kasih.